Aturan baru mengenai pelaku perjalanan masuk Bali mulai diberlakukan di Pelabuhan Gilimanuk sejak selasa lalu. Nyoman Sastrawan, Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk BPTD Wilayah 12 mengakui jika aturan tersebut sudah diterapkan di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang sejak selasa 8 Maret 2022. Ia memprediksi dengan adanya aturan ini jumlah pelaku perjalanan yang akan masuk ke Bali akan meningkat. Dan kemarin juga saya koordinasi dengan KKP dalam hal ini Kesehatan Pelabuhan bahwa pemberlakuan sesuai SK yang ada, sesuai aturan yang baru bahwa lintas penyeberangan bagi penumpang yang nyebrang sekarang sudah tidak menggunakan VCR atau antigen apabila sudah vaksin dua kali atau tiga kali minimal. Jadi kalau yang satu kali masih menggunakan antigen atau VCR bagi yang diamputan udara. Jadi terkait yang tidak dipaksin harus membawa surat keterangan sesuai dengan penyakit atau mungkin ada gejala-gejala penyakit yang tidak boleh dipaksin. Itu aja sih. Walau aturan baru bagi pelaku perjalanan ke Bali sudah diterapkan, namun masih banyak keluarga yang tidak tahu. Karena tidak tahu adanya aturan tersebut, penumpang mengaku tetap mencari surat keterangan rapid antigen atau PCR walau sudah divaksin dua kali. Belum tahu, baru pulang, tapi balik lagi kan kemarin masih pakai, sekarang sudah tidak pakai lagi katanya. Yang penting sudah vaksin kedua, ketiga itu sudah ada usaha antigen. Mas sudah vaksin keberapa? Kedua. Kedua, tadi dari ketapang nyari nggak surat ini, tes rapid itu? Ya nyari sambil beli tiket kan, sebenarnya nanti juga tidak bermasalah saat antigen aja gitu. Sesuai surat edaran dari Satgas Nasional dan Kementerian Perhubungan Darat No. 11 dan 21 Tahun 2022, bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin kedua dan ketiga atau booster, tidak wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 tes rapid antigen atau PCR. Namun, bagi yang baru vaksin sekali bahkan belum sama sekali, diharuskan menunjukkan surat tes rapid antigen negatif COVID-19 maksimal 1x24 jam atau tes PCR maksimal yang berlaku 3x24 jam dengan hasil negatif COVID-19.